Intro C802 dan C705 adalah dua rudal Cina yang selama ini dipakai Indonesia. C705 ialah rudal antikapal buatan Cina Aviation Industry Corporation yang dibeli oleh Indonesia. Sementara C802 merupakan rudal buatan Cina Higiene Electromechanical Technology Academy. Rudal antikapal C705 yang dimiliki Indonesia dikembangkan oleh Cina Aerospace Science and Industry Corporation dan Cina Precision Manionary Import and Export Corporation bertanggung jawab untuk pemasaran luar negeri. Rudal C705 dan buatan Cina yang rencananya mau direkayasa Indonesia tersebut memiliki jangkauan maksimum 140 km. 8 tahun berlalu sejak rudal C705 dimiliki Indonesia, media Cina dibuat gemetar dengan rencana NKRI yang ingin merekayasa senjata antikapal tersebut. Dikutip dari zonajakarta.com, dari artikel terbitan Anadolu Agency pada 9 April 2021, rudal C705 yang dibeli Indonesia dari Cina kini merupakan salah satu senjata strategis yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang dipasang di kapal jenis KCR. Langkah Indonesia yang mulai melakukan rekayasa terhadap rudal antikapal C705 rupanya kini membuat Cina gemetar. Untuk diketahui, baik Indonesia maupun Cina, tidak terikat dalam misil teknologi kontrol rezim yang melarang perpindahan atau transfer teknologi yang berkaitan dengan platform tanpa awak yang mampu mempengaruhi muatan 500 kg dalam jarak 300 km. Sehingga ke depannya, kerjasama ini bisa dilanjutkan untuk platform yang lebih jauh dengan ukuran lebih besar seperti C803 atau bahkan C805 yang berjangkau 500 km. Rudal C705 adalah pengembangan dari C704 dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C602. Pengembangan rudal baru ini fokus ke 3 hal yaitu elemen mesin, luledak, dan sistem pemandu dengan jarak efektif 140 km jika didukung sistem targeting dibalik Cakrawala. C705 dipersiapkan untuk mengkandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1.500 ton. Daya hancur yang dihasilkan bisa mencapai 95,7%. Rudal ini menggunakan pemandu inersia dan GPS untuk fase jelajah dan pemandu radar aktif untuk fase terminal. Terima kasih telah menonton!